Salamun 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 ala alimakka wazagadl maqam Bismillahirrahmanirrahim Hanya-sanya dinyatakan pada ibadat itu baik dan patut Sekira-kira ibadat itu diterima di sisi Allah Azza wa Jalla Orang yang sembahyang ujar Nabi kita nih Dua rakaat sunat subuh Dua rakaat aja Ada sampai lima menit dua rakaat gitu Dia diganjar oleh Allah Dengan yang lebih baik dari dunia dan isinya Coba dua rakaat aja Jadi kalau ibadat kita nih dua diterima oleh Allah Ada kawalikisahan lagi Ada kawalikisahan kalau diterima Dua rakaat aja ibadat kita diterima oleh Allah Lebih baik dari dunia dan isinya Balasan yang akan diberikan Allah di akhirat kainah Rasulullah SAW bersabda Orang yang berzikir dengan zikir yang panjang La ilaha illallah Dihapus dosa 4.000 Amun diterima La ilaha illallah 4.000 Amun dosanya habisan Dusa anak bininya Terhapus juga Anak bininya sudah habisan Tetangga kiri kanan muka belakangnya pun Dapat juga Satu kali La ilaha illallah Nah jadi Itu jersai dina ahli tadi Itu yang kita cari Itu yang kita pentingkan Seperti cara Supaya ibadat itu Diterima oleh Allah Ini yang kita sungguh Ini yang kita berhimat Yang demikian itu Ibadah yang diterima Allah Dengan sempurna ikhlas Ikhlas Dan lagi Hati yang hadir Baik hadis Baik perkataan sahabat Para ulama Jelas Bahwa Allah tidak menerima ibadah Min kalbin lahim Dari hati yang lalai Jelas Allah tidak menerima ibadah Min kalbin lahim Dari hati yang lalai Ibadah yang diterima itu Dengan sempurna ikhlas Hadir hati Bersih dari ujub dan ria Dan yang lainnya Dari penyakit-penyakit Nah itu Ibadah yang sah Ini urusan ilmu fikir Kayak apa? Supaya sah Sumbahyam Supaya sah Zakat Supaya sah Puasa Supaya sah Umrah hajinya Itu urusan ilmu fikir Belum tentu Yang sah itu Diterima Allah Apabila ibadah itu Diterima Allah Itu sudah pasti Sah Sudah pasti Sah Ibadah yang diterima Allah Ibadah yang diterima Allah Dengan syaratnya Ikhlas Hadir hati Bersih dari ujub dan ria Dan penyakit-penyakit lain Melainkan ini Sifat-sifat tadi Ikhlas Hadir hati Bersih dari ujub Pria Itu sulit Didapat Sulit Didapat Kecuali Dengan Baiknya Ahwal Nah Dengan baiknya Keadaan Keadaan Maksudnya Keadaan Keadaan Itu apa? Ahwal Dalam istilah Orang-orang Tersawuf Itu apa? Kamahabbatillahi Ta'ala Seperti Cinta Kepada Allah Wasyawki Ilaih Rindu Kepada Allah Wal Haybati Minhu Segan Takut Daripada Allah Nah Kalau kita ini Cinta Kepada 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 Rindu Kepada Allah Takut Daripada Allah Maka Ikhlas Hadir hati Nyaman Kadang-kadang Mencari Mungkin Kita ini Cinta Kepada Allah Rindu Kepada Allah Takut Kepada Allah Mencari Ikhlas Itu Nyaman Mencari Hadir hati Itu Mudah Nah Makanya Tadi Ikhlas Hadir hati Itu Kada Akan Bisa Kalau Kada Baik Keadaan Maksudnya Baik Keadaan Itu Adalah Cinta Kepada Allah Rindu Kepada Allah Takut Daripada Allah Nah Wahusnul Ahwal Baiknya Keadaan Tadi Cinta Kepada Allah Rindu Kepada Allah Takut Daripada Allah Ba'dat Tahakkuk Bisairil Makamat Itu Didapat Sesudah Kita Menjalani Atau Menduduki Makam Makam Dalam Agama Nah Pemakam Makam Dalam Agama Itu Contohnya Katawbati Seperti Tubat Walwarai Wara Wazzuhdi Zuhud Ini Makam Makam Yang Kita Mesti Lalui Jadi Kita Kadakawa Cinta Kepada Allah Kadakawa Rindu Kepada Allah Kadakawa Takut Lawan Allah Kalau Kita Melalui Makam Makam Tubat Dulu Wara Zuhud Dan Lain Sebagainya Kepada God Kepada Tual Kepada Lain Kepada Kepada